Oke kembali lagi bersama gue di channel AFDL Kreatif Seperti biasa gue akan berbagi tutorial Vector di Android Nah disini untuk aplikasi yang digunakan Ya seperti biasa menggunakan aplikasi Infinity Design Nah untuk proyek atau objek yang sedang gue gambarin Ini adalah mobil Toyota Camry Terusan dari tutorial video Vector Yang outline yang kemarin Sebenernya bukan terusan sih Tetapi ini style yang berbeda dari video yang kemarin lah pokoknya Buat yang belum nonton bisa kalian tonton saja di link yang ada di bawah Atau yang sudah disediakan gue di videonya Nah langsung saja ke videonya Nah karena lineart sudah tersedia dari yang kemarin Bisa kalian menggunakan langsung yang namanya Fill tools atau tools easy Nah karena kenapa? Karena supaya lebih cepat proses coloring atau proses pewarnan untuk si mobil tersebut Nah disini untuk proses coloringnya cukup simple Ya tinggal kalian klik isi-isi aja Jadi lumayan gampang dan ya mudah lah buat kalian Karena kalau kalian mengikuti tutorial yang gue sering upload kan Kalian sudah pasti paham Karena sudah gue kasih tutorial yang secara detail lah pokoknya Nah setelah warna ini sudah terselesai Nah ini sudah selesai kan Kalian perhatikan yang namanya select tools Kemudian ada juga select all Nah setelah di select all kalian klik juga untuk outline atau siline artnya Setelah itu kalian bisa yang namanya salin dan juga paste Nah untuk pastenya tinggal kalian klik aja ya Dan langsung bisa kalian centang Nah cukup simple untuk coloringnya Kemudian perhatikan untuk di bagian layer Jangan lupa untuk hasil pasteannya pindah ke bagian bawah Dan klik lagi pastean layer yang tadi Yang terdapat lineartnya juga Seleka kemudian klik lagi lineartnya Setelah di klik lineart Klik hapus Itu berfungsi untuk menghapus warna yang bergabung dengan lineart tadi ya Jadi kalau kalian perhatikan dari awal Kalian akan paham dengan apa yang gue gambar Nah untuk sebelum ke proses setting Karena ini mobilnya terdapat plat berwarna oranye Kalian tracing dulu platnya yang warna orange itu Kemudian untuk sisa sisanya tinggal segmen aja Nah tinggal seperti itu aja Dan disini untuk cara pemindahan warna atau cara penggunaan shading yang benar Yaitu ditarik ke arah pojokan Pokoknya udah gue klik pola disitu Kemudian kalau untuk atur opasitas Tadi sudah gue terangin Atau dari bagian yang paling bawah lah Dari situs yang sudah terbuka itu Kemudian kalian langsung tracing saja Nah disini sudah mulai proses yang namanya shading Untuk shading tersebut Karena mobilnya terdapat dua warna Dan ini untuk shading yang seperti ini Caranya itu bisa digunakan buat Kayak pembuatan faktor mobil balap lah Yang banyak banget Kayak logo dan tulisan-tulisan Jadi menggunakan cara opasitas Untuk warnanya bisa menggunakan warna hitam Opasitasnya ya sesuaikan saja Kemudian lanjut ke bagian shading yang kedua Untuk shading yang kedua sama ya Sepertinya caranya seperti yang tadi aja gitu Pokoknya kalian gunakan opasitas yang agak tebal Dari yang sebelumnya Seperti itu supaya Lebih kelihatan bahwa si mobil itu Ada bayangan dan lain-lain lah pokoknya Setelah shading selesai Lanjut ke bagian high light Atau biasa gue sebut dengan light tank Atau pencahayaan Kalau untuk pencahayaan Sama caranya Tinggal kalian atur-atur opasitasnya Kalau untuk warna menyesuaikan lah Pokoknya untuk setiap warna Tidak ada palet-palet yang aneh-aneh Nah mungkin kalau kalian penasaran dengan palet yang kali ini gue gambar Atau yang gue gunakan Mungkin gue akan share Tapi kalau kalian tidak penasaran ya gak usah lah Tapi gue akan selalu share di instagram gue Add fga underscore kreatif Supaya kalian bisa lebih belajar lah Dan juga gue mungkin akan share dengan bahan tersebut Jadi bukan hanya hasil dari si faktornya aja Tapi juga bahan gue akan masukkan Nah untuk disini caranya Palet yang digunakan nih Setting 2 kemudian lighting juga 2 Tapi untuk setting itu warnanya tetap sama Yang diubah cuma opasitasnya aja Nanti gue akan kasih detailnya lah Di instagram Atau gak di postingan komunitas youtube Nah jadi buat kalian yang belum follow Instagram gue silahkan follow Untuk yang belum subscribe juga Bisa kalian langsung subscribe Nah setelah bagian bodi selesai Langsung ke bagian bumper Nah kalau untuk bagian bumper Ya kalian dari cara ngambilnya Kalau kalian ambil warna dasarnya yang tengah Berarti kalian harus menggunakan yang namanya shading Nah karena disini warnanya dominan ke arah terang Jadi gue ambil warna tengah Karena dominannya ke arah terang Supaya gak banyak banget tracing-tracingan Jadi tinggal tracing yang warna gelapnya aja Nah setelah bumper Karena warnanya sama dari bumper dan juga velg Warnanya abu Jadi gue satuin aja Di satu layer yang sama Dan dengan warna yang sama juga Tinggal kalian tracing yang bagian gelapnya Ini gue lagi tracing bagian gelapnya Di bagian velg Jadi buat kalian yang belum paham Cara pembuatan Buatkan pembuatan Cara pengetracingan atau penjiplakan di bagian velg Ya kalian Lihat aja Cara-cara yang biasa gue pakai Atau yang biasa gue kasih tau ke kalian Nah karena ini Salah satu ilmu juga buat kalian Gimana cara pengetracingan atau penjiplakan Yang biasa gue lakukan Di semua bidang lah Maupun wajah Velg dan lain-lain Pokoknya semua bidang Gue bisa gambar sama Nah jangan lupa ke bagian lainnya juga Yang menggunakan warna yang sama juga Itu kalian tinggal tracing Kemudian ini Untuk lighting Penting juga Buat lighting Karena Kalau tidak menggunakan lighting Ya Berasa hambar banget lah Berasa lebih flat aja gitu Jadi lebih datar Jadi pentingnya menggunakan Lighting ya Seperti itu Atau efek dari Highlight atau pencahayaan Yang masuk ke Si objeknya Nah untuk bagian bumper Pokoknya Ke bagian keseluruhan Bumper Velg juga Karena velgnya sama Seperti yang tadi gue bilang Velg dan bumper Menggunakan warna yang sama Jadi Kalian tidak perlu repot-repot Kecuali Kalau warna bumper Dan juga pelgnya berbeda Ya itu Kalian harus Menyiapkan dua palet yang berbeda Nah untuk bagian bumper Ya cukup Tinggal kalian tracing Bagian mana yang paling terang Nah ini yang Yang paling terang Tinggal tracing aja Gak perlu Detail banget Dari Bentuk apapun itu Gak perlu Pokoknya Tinggal kalian trace-trace aja Ya gitu lah Simple pokoknya Untuk bagian velg juga sama Tinggal kalian ikutin Warna yang sudah tersedia Untuk sisa-sisanya Tinggal kalian Gunakan tool segment Kalau hasilnya Menumpang seperti ini Kalian tinggal select Kemudian Pindahkan ke depan Atau Timpakan ke belakang Itu Tips yang Cukup mempermudah Dan mempergampang Proses yang kalian dapat Nah untuk cara tadi Misalkan pindahkan ke belakang Atau pindahkan ke depan Itu biasanya Gue gunakan juga Di faktor wajah Untuk bagian lighting Dan juga Bagian setting Itu biasanya Gue oper-oper Ya seperti itulah Kalau untuk bagian velg Ya kalian Ikutin aja Kalau bagian bumper kan Udah tadi beres Cukup menggunakan Tiga palet Itu sudah Beres Pokoknya Nah kemudian Disini Ini untuk bagian Bun ya Untuk bagian Lighting di Bun Karena untuk Di bagian Bun itu Kalau tidak menggunakan Lighting itu Jelek banget Jadi kalian harus Menggunakan yang namanya Lighting juga Untuk di bagian Bun Atau tires Ini akan seperti itu Atau ban Pokoknya sama aja Untuk lebihnya Kalian tinggal Segment-segment aja Untuk misalkan Ada bagian yang berlebihan Yang keluar dari jalurnya Tinggal kalian gunakan Tool Segment Kemudian Setelah Dari bagian Lainnya Misalkan Untuk bagian Velg Bumper Bun sudah selesai Baru ke bagian Lampu Nah kenapa Di tutorial kali ini Gue Kebelakangin Untuk di bagian Lampu Karena kalau untuk Bagian lampu Yang mobil ini Itu Simple Jadi Gue Tidak terlalu Memprioritaskan Bagian lampu Karena lampunya Yang sangat-sangat Simple Untuk Di Dressing Untuk bagian Lampu Untuk memberikan Efek Dari Si Apa ya Namanya Si kaca Dari lampu Tersebut Kalian tinggal Duplikat Warna Dasar Yang kalian Gambar Pertama Duplikat Kemudian Ganti Warna Ganti Warna Ke Warna Putih Setelah itu Opasitasnya Turuni Seperti itu Pokoknya Untuk memberikan Efek Dari Kaca Itu Menggunakan Opasitas Dan untuk Warna Warna Ya sudah Pasti Warna Putih Kemudian Disini Untuk Bagian Velg Untuk Bagian Velg Kalian Tinggal Ambil Dari Warna Yang Tersedia Dari Bempar Kenapa Gue Samain Karena Biasanya Warna Apa Ya Tadi Kenal Pot Itu Warnanya Ya Pasti Silver Dan Kalau Kena Bayangan Ya Pasti Warnanya Hitam Jadi Ya Tinggal Menggunakan Warna Yang Sudah Terjadi Aja Ya Cukup Simple Dan Cukup Gampang Pokoknya Kalau Kalian Sudah Tahu Trik Kalian Akan Sangat Menyukainya Untuk Vektor Kendaraan Itu Meskipun Untuk Waktu Pembuatan Lumayan Memakan Waktu Yang Cukup Lama Karena Disini Gue Gambar Untuk Full Duras Itu Satu Jam Setengah Khusus Untuk Coloring Berbeda Dengan Bagian Lineart Untuk Lineart Kan Gue Biasanya Pisah Jadi Video Untuk Lineart Berapa Menit Video Untuk Si Coloring Itu Berapa Menit Kalau Di Total Itu Sekitar Kurang Lebih 2 Jaman Kalau Untuk Seluruh Total Video Dari Sini Gue Ringkas Menjadi 13 Menit Saja Karena Untuk Setiap Part Itu Gak Perlu Gue Jelasin Karena Sudah Banyak Di Video Sebelum Yang Sudah Gue Share Juga Nah Kalau Untuk Bagian Kaca Tadi Gue Udah Sering Bilang Kalau Bagian Kaca Tinggal Menggunakan Warna Putih Kemudian Menggunakan Gradient Jadi Cukup Simple Untuk Proses Pembuatan Di Bagian Bukan Pembuatan Untuk Proses Pengetrash Di Bagian Kaca Cukup Cukup Simple Nah Tinggal Ini Pemanis Saja Di Bagian Plat Nomor Kemudian Untuk Memberikan Efek Supaya Si Mobil Lebih 3D Jangan Lupa Tracing Juga Di Bagian Bayangannya Meskipun Gak Terlalu Penting Untuk Di Bagian Bayangan Tetapi Kalau Kalian Tidak Memberikan Bayangan Itu Hasilnya Akan Mobilnya Kelihatan Flat Banget Jadi Ya Pokoknya Untuk Bayangan Itu Memberikan Efek 3D Si Factor Atau Si Objek Yang Sedang Kita Gambar Dan Sekian Untuk Tutorial Hari Ini Yang Bisa Gua Sampaikan Mungkin Untuk Next Tutorial Gue Akan Ikutin Dari Subscriber Gue Yang Sudah Comment Dan See You Di Next Tutorial Y'all